Sekarangnya belakang turun, kita juga ikut Ikut turun juga secara finansial dan secara trend dan sebagainya Ikut turun juga sampai harus kerja buruh Jadi bikin kerajinan kita Kakaknya itu kan punya kerajinan Handicraft terus yang untuk tataan belas, tataan miring Tapi dari pandan, bareng-bareng duduk di lantai gitu Terus setiap hari Sabtu di store, dapet uang Dapet uang, uangnya buat minum Lewat kanan sebelum perempatan Teman-teman yang menunggu di Saidan Di Saidan, di jalanan Akan sekali lagi keras mukawan Di Saidan, di jalanan Tuangkan air ke damaian 2003 akhir tuh aku kenal 2004 awal kenal pacarku yang kenal jadi istriku itu Karena lagu itu Kemudian melihat dan tahu Saidan lebih baik Kalau pikir pacarannya di Alam Nalur gitu Pacarannya di Jakarta Jadi sama-sama wartawan Terus dari mana? Dari Jogja Waktu itu cari pacar aku, kategoriku itu satu aja Pokoknya dia orang yang sehobi dengan aku Kerja kan, oh wartawan itu aja Terus tanya-tanya, oh Jogja Jogja yang mana? Gini-gini terus aku ngomong Aku tahu Jogja, tahu Saidan Wah, pecah tuh Keluarin jurusnya nih Tipuan-tipuannya keluar Aku diselamatkan karena lagu itu Sekarang aku mau nanya, gimana lagu itu prosesnya muncul ya Siapa? Kalo yang Iptahit Mas Bande? Iya, kita manggilnya Pak D Pak D Karena? Karena yang paling muda Kalau proses lagu itu sebenernya Ya aku waktu posisi itu posisi pas mabuk juga ya Ya waktu jaman masih muda sih Masih muda Pegang gitar, terus sambil minum Kenjeng-kenjeng Ya tahu-tahu ada ide itu Tapi kan sebenarnya liriknya tuh Tidak sama Cuma diperhalus lagi sama Hiru Oke Karena ya Kayak contohnya Diramut dari buah-buahan Bisa jadi minuman Bisa untuk mabuk-mabukan Riang bersama teman-teman Ternyata Masuk ke radio Cuma tangkas bikin tangkas Terus Rup, tolong diperhalus Yaudah sama Hiru ya Sekarang jadi lirik yang sekarang ini Yang temen-temen pada dengerin seperti itu Prosesnya begitu ya Jadi dari Kak Sikang ngobrol juga sebenernya Itu kan kayak Iya, kita nongkrong Tongkrong, pegang gitar Menjreng-menjreng Terus tau-tau muncul seperti itu Maku tongkrongan banget lah Kalo kata medijen Ini lagu nongkrongan banget Karena memang Dijiptakannya juga pas nongkrong Aku anusiasi Itu wanset dulu Di era itu kan ada Lema yang sangat terkenal Itu generasi nongkrong Iya Itu juga terpengaruh juga ya Karena Saat itu kan Kasihkan orang kan Gak seperti sekarang Digital kan Mengisahkan orang dari Interaksi Itu kan Interaksinya langsung ya Ketemu nongkrong Iya Lebih apa ya Ketemu langsung Lebih ada kayak Rasa emosional ya Lebih daripada Kita Saling menyapa lewat Gadgetah Dan Di tahun-tahun itu emang Budaya nongkrong di Jogja itu Kental banget ya Dimana-mana ada Saidan misalnya Terus ada tongkrongan Marioboro Pajeksan Dan lain-lain Itu Kayak gitu sih Pada kata itu Biasanya kita Nongkrong di Saidan Dulu Terus udah Malem itu Indah Nyamperin tongkrongannya Iya Gitu sih Pembulu zaman dulu Pak Saidan Lagi malak-malaknya Oplosan Oh iya Ya salah satunya itu juga sih Karena itu kan jadi tempat Nongkrong ya Karena banyak orang Dari mana-mana dateng Tidak Dulu banyak ya Dulu ya Dulu ya Tapi tiap Lapenang gitu Lapenang Saya baru tau Lapen itu langsung pening ya Apa? Kalau lapendos itu lelaki penuh dosa Mana lagi Tapi dari Di Saidan itu mau cerita apa sebenernya Di lagu itu sebenernya Kalau sebenernya Ngajak orang Ya Bersenang-senang Coba Ngomong gitu kan Bersenang-senang 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 Minum bareng-bareng Bersenang-senang Lebih nyatain Ngongkrongan Saidan Tapi kan Terus kalau Kita kan sempet Untuk lagu itu kan Masuk mayor level kan Iya Kan kalau didengar Pokoknya Wah vulgar banget Gak bisa Gak bisa Masuk mayor level Mungkin Angkat sekali lagi Semua bisa suruh Ganti mangkok Atau Sotel Atau Tapi itu kayak breakthrough kan Jadi Manager level Mau menerima itu sebagai Iya EMI waktu itu EMI EMI Tahun 2003 Ya EMI Oh kebetulan dia mau Dia mau Dia bebasin kita sih Akhirnya Bahannya Angkat jelas tapi isinya susu Soalnya Gitu Temen-temen ketemu itu gimana ceritanya Selain tongkrongan tadi Atau ada yang menyatukan Yang membuat Ya disini 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 Sepat ini Aku sama Raymond Temen SMA Oke Terus Bandis Dan Richard Ini kakak kelas kita Disatu SMA Yang sama Satu SMA sama Terus Kalau Yoyo Temen nge-band dulu ya Apa Maksudnya 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 Band Dead metal Dead metal bandnya dulu Jadi itu Jadi suka Kalau Lili ini Ketemunya di Sartem Gitu 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 Makan Bali ya Gitu Gitu Selagi ngantar temennya Gitu Lili ini Yang bawa Raymond Gitu keyboardis ya Dia yang punya saudara Satu sekolah sama Erul sama Remo Jadi setiap Mau berangkat sekolah Aku Numpangan Nanti motornya tak bawa Aku nganterin ke sekolahnya Tiap hari ketemu Kenal Jadi kenal Kenal terus Ngobrol Lalu pilihan musiknya kan Unik kan Itu kayak perpaduan dari beberapa Ada regi Ada ska Ada rock bahkan ya Ada jazz juga Bahkan dangdut juga Suasanya Itu apa Ketemu Itu dijadikan Medium untuk ekspresinya Milih itu gimana Ya Sebenernya kan Dari kita sendiri kan Beda-beda Kesukaan musiknya gitu Oke Terus ya kita satuin Terus kita punya aliran sendiri Namanya Doggy style Karena disitu ada Berapa Ya itu ujung-ujungnya Semua Campuran Stylenya saya kikop Jadi bingung Jadi bingung kalau Namanya apa ya Halilannya apa sih Ya doggy style Doggy style itu Campuran yang sedih Sebenarnya Itu ya Itu khas kayak Sayidan juga sebenarnya kan Masyarakatnya Campuran segala Tadi mas Richard cerita kan Ada 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 yang gak pernah kemana-mana juga kan Iya Nyembak Batu atau Ngomongan Ngomongan Melting itu yang kemudian Menemukan style di Shaggy Dog itu ya Semua itu Terus berkomprominya gimana Misalnya mas Heru Aku sukanya ini kok Akhirnya diterima yang lain Sebenarnya dari Ngejam sih mas Jadi Yes kamu main musik Yes main aja Stylemu 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 Jadi nanti Akhirnya jadi satu Di dalam Ya sampai enak lah Jadi Coba diginiin Kan Karena udah lama ya Maksudnya kita kan 25 tahun bareng ya Iya Kalau di studio tuh udah ya Apa Udah kayak Klik sendiri-sendiri gitu Udah gak perlu Kadang gak perlu Ngomong Ngomong aja udah Kita dapet Kita dapet Kadang liat lupanya Oh lagi apa Masih liatnya Lily Bokeh Sampai segitu sih Tanpa harus dikatakan Kita udah faham Jadi Lily kan liat yang di maskatu sih Itu ya pasti di panggung Akan mudah sekali Berkomunikasi ya Iya Saling tahu gitu ya Betul Dan di tahun 2000 Awal ya Akhirnya 2003 kan Di Booming dan besar ya Musik indie itu juga sangat Banyak penggemarnya dan Sekali Kemudian jadi tempat Untuk orang berekspresi ya Iya Apakah momentum itu juga Di Dapati oleh Shaggy Dog Dengan sendirinya Atau emang di create Momentumnya itu Yang SK Lalu musik Musik yang doggy style Lagi booming itu Apa by Intensi Saya mau masuk ke situ Oh Enggak Shaggy Dog Create SK ini Terus jadi boom Gitu Jadi enggak Enggak kita masuk di Era waktu SK Itu enggak Maksudnya kita Merintisnya Merintisnya Terus Akhirnya boom Itu Dan jadi besar ya Jadi besar Kita membawain musik sekai itu Udah di tahun 96 97 Dan boomnya sekai itu Di tahun 99 Ya Dulu ya Apa ya Kalau diomongin Kita udah membawain itu Dulu kan kita magung petar Dulu kan musiknya musik sirkus Aneh Musik aneh Karena ada pemain Familiar Orang belum pernah denger itu Musiknya musik sirkus ya Wah Yaudah Tapi Lambat-lambat kan orang tahu Ya setelah booming itu Tahu semua Kalau musik SK Tapi kan Kalau memang booming Pasti turunnya cepat sekali Sebenarnya musik SK Itu dari Jaman kusmus sudah ada Tapi kita kan tidak menyadari waktu itu Setelah itu kita tahu Dengar Kayak lagu-lagunya Bus-bus sama Soundtracknya buat Apa Srimulat Srimulat Itu kan juga lagu Sekai Wiskien soldat Wiskien soldat namanya Tapi kemudian tahun 97 Publik Indonesia baru Mulai Mulai ya Iya Alah-alah ini kan yang bawa tuh Biasanya kita dapat referensi itu Dari Arah Jakarta Arah Bandung Itu kan Terus terang mereka lebih Mulai Secara referensi Dan Fasilitas Zaman dulu itu pasti Lebih lah Kadang-kadang mereka kan liburan ke Jogja Ketemu di Malioboro Kenalahan Terus mereka bawa kayak Ini CD nih CD bahan eksklusif ya Kalau tidak hijau bagi kami sih Iya Sama Mahal Terus di copy Ini di copy Jadi kaset Kaset yang di copy Nanti dipinjem temen lagi di copy Sampai hilang Biasanya gitu Terus Hilang suaranya ya Dari situlah kami dapat Referensi Ya Temen-temen Dari luar kota Sama Kadang Juga mas Beli duit ke luar Kayak temen-temen Rekord Rekord di Amerika Eh lu biar yang kirim dolar Pakai karbon Karbon Yang hitam itu mas Kirim duit Terus nanti 30 bulan baru dapat kiriman VHS Beli ya Kan dulu gak ada marketplace ya Iya Terus Caranya gimana ya Mau beli CD Caranya gimana ya Yang asli Diajari sama Kalau masalah itu Yang ngajarin aku itu Arian Arian Sering ngajar Caranya Duitnya Dimasukin ke Karbon Karbon Seperti gitu Iya Jadi dia gak scan X-ray Terus di Kasih surat Kasih surat Bahasa Inggris Blah-blah Sama tak bumbuin lah Kami dari negara miskin Gitu-gitu-gitu lah Ini argumentum Misericordiam nih Minta belas kasihan Kasihan sekali kami ini Mau beli CD aja gak mampu Kirim ke Ke US ya Ke New York Itu Terus CD nya Satu bulan itu Baru dateng Barangnya Barangnya yang kita beli dateng Tapi sama dia di Bonusin macam-macam Karena penas kasihan tadi Mungkin yang penas kasihan ya Karena anak-anaknya Ya dari itulah juga Tidak Kita mendapat Tata referensi Sesusah itu Iya di era itu Tapi justru itu Menumbulkan kreativitas yang Ajaib-ajaib ya Iya Jadi lebih Nyiap itu Nyiap untuk Sebegit referensi Lebih enik Lebih sih Mas dulu Kalau sekarang kan segala sesuatu kayak mudah banget Tidak kerja Iya Tapi justru Gatau ya Apakah itu Kabar baik Atau kabar buruk Karena orang jadi Gak lebih gigih Gak lebih menghargai proses Karena segala sesuatu mudah di Bisa iya sih Bisa iya sih Ya ada baik Buruknya lah Saya kira ada Kelebihan dan kekurangannya Di masa yang Apa-apa Jangan tahu ya Di permuda Ya bagusnya Kayak kita bisa nemu Lagu-lagu yang dulu Misalnya Oh ini lagunya ini Ternyata gitu Yang waktu tahun Segitu Kita gak tahu Dan gak punya akses Iya Ternyata dia ini Asalnya dari sini Dan sebagainya Cuma ya Mungkin sisi Kekurangannya jadi Males ya Setelah semuanya Gampang gitu Jadi Niap untuk Itu jadi Agak Agak berkurang ya Iya Kira-kira gitu sih Perjalanan hampir 25 tahun 25 tahun Tahun depan ya Ya hampir Besok Tahun depan Tahun depan 25 tahun perjalanan yang Gak ringkas ya Gak ringkas ya Gak Tahapan-tahapan Kalau mau di Periodisasi Kira-kira Perjalanannya gimana Dari 97 Terus Booming di 2003 Lalu Sempet Melandai Dan Situasinya sekarang mungkin Berubah sama sekali Suka-duka sih Betul ya mas ya Dari awal Sampai akhirnya Kesini Ya Ada sukanya Ada dukanya Album kedua ya deh Yang kita rekaman di Bandung Terus 3 bulan di sana Sempet ngamen juga di sana Gak punya duit untuk recording Itu album kedua Album Ya album kedua Itu masih Ada manajernya Mas Mehmet Mas Mehmet ya Albumnya juga Jalan Terus Terus Bumi SK nya udah turun Gitu Keimbas Jadi saya diket Sekarang itu turun Kita juga ikut 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 turun juga secara Ya Finansial Dan secara trend Dan sebagainya tuh Ikut turun juga sampai Kita harus ini apa Kerja Ya Buruh Jadi bikin kerajinan kita Bikin kerajinan Tahun itu Sembilan 2001 2001 Kerajinan apa mas Eh Koster dulu Kakaknya itu kan punya usaha kerajinan Handicraft Terus Yang nonton Tataan gelas Tataan piring Terus Tapi dari Pandan Ya 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 Nah dari Pandan Kita tuh Kerja ini tuh Bareng bareng Duduk di lantai gitu Terus Setiap hari Sabtu di store Dapet uang Dapet uang Uangnya buat minum Hahaha Makanya saya Dapet inspirasi dong Makanya yang ikut rumah Makanya yang ikut rumah Ngomak sekian Ngomak Ngomak Gila omak jaman itu Kita tuh gak punya banget Yang ikut kerja kakaknya itu Tiap hari yang minum juga Hahaha Ya gitu itu Kayak kebutuhan Kebutuhan pokok kayaknya Iya Yang ada Fasa dukanya Album 2 itu Materinya cukup bagus padahal Cuman Maketnya Maketnya Lagi Lesu Maksudnya memang kita Enggak Enggak peduli dengan Booming Sky Dan sebagainya Kita udah jalan duluan Skanya booming Kita tetep jalan Dapetin basnya naik Pas dia turun Kita tetep coba Bikin album Album Dan menurut album Album kedua itu Memang secara musikal Apa ya Advance Terlalu advance Buat Mungkin buat yang denger Yang denger kan Barusan denger yang Enak Kita kasih yang Yang berat-berat Oke Dan punya skat Barangnya itu Pas keluar Enggak Nerti lah Nerti Oh caranya gini nih Kalau mau bikin jazz Caranya gini Loh dimiring Loh dimiring Kita sih seneng ya Maksudnya Wah keren lah Seneng jazz Tapi publiknya ya Bingung Ini jogetnya gimana Ini jogetnya Ngeresponnya susah Ngerespon susah Publiknya Tapi itu kan terbayar Di album ketiga kan Iya Karena kita kan Album ketiga sama major label Iya Karena diambil major label Dan ya lagu-lagunya juga Apa ya Lebih catchy Lebih gampang lah Saidan Nah itu yang di kepala Semua orang sekarang yang Iya Bahkan di Digital juga Kalau kita klik Atau ngecek Saidan Yang keluar kalian semua Sama ambilkan 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 Itu kontribusi yang paling nyata Di Di dunia miras Dan di 2003 itu kan Kayak era Dimana Saya Gido kan Sangat Apa ya Sibuk banget ya Karena Sangat Dikenal Lalu punya Punya Masa yang Besar Di hampir semua kota Itu menyikapi Itu tadi kan Turun terus naik Nah sekarang Gimana nih situasinya Itu saat ini Pasca itu kan 2003 2006 Terus kemudian sekarang Kita terlalu sibuk di jalan Karena kita Terlalu banyak Gage Memang kita Kebanyakan Masih Jawa sih Waktu itu Kita keluar pulau mungkin Satu dua kali Cuma di Jawa itu memang benar-benar yang Padat banget Padat banget Dan semuanya lewat darat Wah Oke Itu makanya benar-benar apa ya Sibuk di jalan Sibuk di jalan Tapi kayak di Jakarta sih Jakarta kan di situ aja Sibuknya Kami jalan Sibuknya jalan Jadi memang Fasa itu Kita naik Kita banyak Mungkin Mulai Menabung dengan alam Oke Dan sebagainya Dan sebagainya Terus mulai Akhirnya setelah itu juga Kita mulai Karena dealing dengan Maja label ya Akhirnya dapet PD lah Dapet Bum Kita Bikin kantor Oke Bikin studio Tempat recording sendiri Jadi memang Apa ya Yang kita Dapet dari itu Ya semuanya terwujud Oke Terus kita Jalanin lagi Gitu terus Jadi memang Fasa itu Memang fasa yang Bener-bener kita Banyak terima Tapi Gimana jalannya Kita juga Ini harus jadi sesuatu Dan itu terwujud ya Ada studio Ada studio Dan kemudian juga bisa Lepas dari Label itu kan Iya Kalau kita tuh sempet Tiga kali ya Di label Dari EMI Terus Aquarius Sama FEM Yang setelah 2003 tuh Sama EMI Kita keluar Jadi kita tuh punya Apa ya Apa ya Kita yang mau Yang satu album Ya gak ketemu Itu ide nya Satu ide Yang mau diterapkan Di setidak Dan Kita gak mau Jadi Sepakat ya Ya udah kita Bisa Saja gitu Baik-baik Lumayan sih Lumayan sih mas Yang kita mulai Yang kita mulai Jalan kenceng Setelah pulang dari Belanda Mas Di tahun 2004 2004 2004 2004 kita ke Belanda Ya kan Heboh kan Berita pes heboh Band Salah satu band Tenggung Mas Mas Habis itu Abis itu ya Pelancar banget Untuk Event-event Di Indonesia sendiri 2006 Meluarin album lagi Terus Belanggap ke Eropa lagi Tour ya Ya Dari itulah Mulai Mulai Aman lah Ceritanya Dari album Hot Dogs itu ya Jadi album Hot Dogs itu yang isinya desider, ya dari situ sih sebenernya titik baliknya Shaky Dog bisa main tuh kencang banget. Sama seperti album pertama, album pertama yang tadi yang diceritakan Yoyo itu. Karena keangkat ini sekat juga ya, waktu itu kencang juga. Dan ya bener-bener Tiara pun di album kedua. Dan naik lagi di album ketiga dan sampai seterusnya ya Pak. Maksudnya sampai sebelum Bandung ini tercelor. 60 kali lah setahun gitu. Radar naik turunnya sekitar segitu. Artinya konsistensi teman-teman ini gak tergantung pada market apakah lagi suka atau enggak ya? Akhirnya membentuk market sendiri ya? Gimana caranya orang satu lapangan ini bisa joget panel Shaky Dog? Itu jaminan, kalau pensi itu pasti itu. Supaya pensinya meriah, semua bisa goyang. Pakai segitu. Itu udah jaminanmu itu. Tapi menemukan goyangan dan musik itu, itu ingin merayakan apa sih sebenernya? Merayakan kehidupan. Oh kehidupan. Pakai kehidupan apa? Kehidupan di Saidan, di Jogja? Apa ya maksudnya? Ya musiknya, musik kami itu sebenarnya mencerminkan karakter yang ada di Shaky Dog. Makanya easy going terus suka joget ya? Suka berdansa. Berdansa, berdansa. Update-update gitu kayaknya. Pada dasarnya mungkin musik Shaky Dog basicnya juga untuk goyang ya mas. Oh iya. Mungkin dari situ. Padahal cermin hidup kan nggak selalu bisa diajak goyang tuh. Iya iya iya. Ntar, Maga Gita mau bikin lagu slow rock kayaknya nggak cocok. Apalagi susah ya. Terus dituangkan di Shaky Dog itu kayaknya kurang ya mas. Pernah sih bikin lagu nge-respon tsunami ya. Inama Aceh. Inama Aceh. Inama Aceh. Iya. Lagunya menurutku. Wuh kurang sih. Ada kayak. Kayak-kayak Code Play gitu disitu. Cuma kok kayaknya kurang Shaky Dog. Gitu loh. Terlalu banyaknya. 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 Kayak kalau merespon hidup yang nggak menyenangkan dengan Lagu-lagu yang berdansa itu gimana? Marah. Itu buat sedikit pangrok. Hahaha. Gitu ya. Kalau mau bikin lagu kayak gitu ya. Ballet gitu paling bikin akustik. Terus di stylenya Shaky Dog itu biasanya satu album. Mulai album keberapa ya. Album keempat atau kelama gitu. Mulai kita selipin kayak. Gimana caranya kita bikin lagu slow tadi. Atau lagu yang mellow atau sedikit wise. Mau ini aja pakai akustik aja gitu. Jadi bisa untuk break juga kalau di panggung. Jadi kalau harus teriak-teriak gitu. Oh iya iya iya. Akustiknya gitu. Bisa untuk kulit dalam bikin. Tarian atas. Tarian atas. Tarian atas. Kalau yang di Saidan itu kayak antem sebenernya kan. Kayak lagu. Antem ya. Apa ya. Kalau dalam sebuah komentar besar ya. Andalan. Dan jadi kayak lagu kebangsaan. Kebangsaan. Kalau udah. Awalnya buka itu kan langsung orang. Lalu ada bunyi udah langsung. Semua. Semua. Semua lagi ya. Jadi iklan gitu. Tapi aku gini jujur ya. Dengar pertama itu kayak diundang masuk ke gereja. Serius. Aku jujur loh. Dengar itu. Kayak lagu mau perarakan gitu kalau di gereja itu. Baru kemudian ada. Imam di luar nyambut gitu. Perjamuan ya. Oh perjamuan ya. Iya. Perjamuan ya. Perjamuan ya. Makanya kita sering. Kalau. Apa. Mau perang itu Jumat. Jumat aku. Masuk. 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 Ngapain. Tapi itu. Itu kesan pertama aku. Dengar lagu itu kayak. Undangan ke sebuah perayaan. Yang sakral. Lalu kemudian disitu ada. Iya. Kalau di gereja ada minum-minumnya juga sih. Iya. Kita rokoknya sih. Itu jadi cerminan untuk merepretasikan hidup yang macam-macam suasananya kan. Iya. Kira-kira begitu. Dan disitu kan sebenarnya ada. Liriknya tuh lebih ke kayak. Apa ya. Keintiman. Keakraban. Ya nongkrong tadi ya. Apa. Angkat sekali lagi gelas mukawan. Terus. Ada. Ada. Di ganggelak. Di balik ramainya Jogja. Itu kan di sini. Di balik ramainya Jogja. Di ledok. Jadi gitu. Jadi setiap. Liriknya tuh. Merepresentasikan. Kehidupan kita lah sebenarnya. Di balik gemerlap. Ada yang gelap. Di balik yang suci. Ada yang dosa. Di balik yang mulia. Ada yang gina gitu ya. Tapi semuanya berkontribusi sebenarnya. Iya. Iya. Kalau di lagu-lagu yang lain. Yang menurut teman-teman Sheikidok. Yang kuat juga. Selain di Saidan. Ambil kanggelas. Ambil kanggelas. Ambil kanggelas. Kebali perdansa. Kebali perdansa. Dari Jimintamani. Jimintamani. Cantik. Cantik. Cantik ya. Dulu ada perjalanan. Teman-teman kan ke South West ya. South West ya. Kan sebelum kesana kan ada. Panggung di Jakarta kan. Iya. Di Rolling Stone. Di Rolling Stone. Sebelum berangkat. Kalau kesempatan teman-teman keluar itu. Apa yang didapat. Selain pasti kan audiensnya beda. Dan menjelaskan audiens yang beda dengan musik. Mungkin bahasanya mereka nggak kenal itu. Bisa nyambungnya itu menurut kalian karena apa? Apa yang kita dapat kalau keluar negeri itu ya. Bisa pengalaman telah siap bahwa. Oh di dunia sebelah sini tuh kayak gini. Pasti beda. Beda. Kita mengambil yang ICAP. Kultur. Kultur. Terus kayak mungkin kalau yang main instrumen bisa lihat. Gears-gears yang baru ada di sini. Yang bikin kaget. Akhirnya kayak gelarernya. Yang lalu kayak sarganya. Waktu di South-by-side itu kan ada kayak Expo juga kan. Expo. Itu kayak di satu hall besar gitu. Terus itu alatnya di gelar semua. Dan boleh nyoba. Gombek tuh panas waktu mas. Takut gak? Takut gak? Jadi kayak belanja pengetahuan juga ya? Iya, dan kayak Kamu tuh belum apa-apa Kayaknya gitu loh, kasih pelajaran gitu loh Alaman hidup juga, ritualnya Iya, kita merasa besar di Indonesia Apa ya kayak Gumpus menduan yang hanyut di aliran rumah Gumpus penduan yang hanyut di aliran cumay Gumpus penduan yang hanyut di aliran cumay Sebenernya-sebenernya lagi Yang buka iran ke raketa Itulah yang Pengaruh-pengaruhannya di Saudres, di Belanda, di Australia, Australia Seharusnya kemarin, tahun kemarin ke Jepang Jepang Tapi agar ada pandemi Persis kemarin 2020 Sedak gitu ya Sak-sak Ini ya kita Vaksin flu Kita udah vaksin flu mas Minggu sebelum berangkat ya Sakit pinginnya nih Berangkat Kita mutu si dewingnya mas Kayak oke Itu belum ada Corona Iya 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 Corona atau ya? Maret Maksudnya sebelum vaksin flu Awal atau? Awal Oke kita vaksin flu aja Semuanya vaksin lainnya gak jadikan Biasa Untungnya jadi ini ya Apa gak Gak batu pilek selama setahun Tapi manjur juga vaksin flu ternyata Iya 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 Udah teruji lebih dulu kan Sintomnya kan diganti kurang lebih sama kan Betul Nah kalau untuk orang yang berbahasa berbeda kayak Jepang Kalau Inggris ya mungkin ada beberapa syairnya yang mirip Apa yang membuat audien bisa menerima Biasanya Gidok Beatnya mungkin ya Kalau mereka juga ngangung lirik sih rata-rata Oke Kalau memang lagu itu bagus Dan mereka kayak kita di Belanda Ya banyak kan orang Belanda Gak tau bahasa Indonesia gitu kan Tapi mereka goyang semua mas Gak mau salah salah Karena contohnya mungkin kalau liat apa Rammstein gitu ya Oke Aku gak peduli kok dia ngomongnya apa yang lirik musiknya Sama perform Beri yang dipandangnya Dengan luar biasa Ya disitulah terbukti ada yang bilang musik itu universal ya Disitulah terbukti Musiknya ya bukan liriknya Gak ngerti yang dia omongin apa Tapi Mungkin dari awal ketemu dia merasakan itu dulu mas Aku pikir Kalau dia Ritmal musik Wah enak itu juga Habis itu kalau dia pingin ngulik lagi Pasti akan mengertikan liriknya Kedua ya Iya Keduanya Ya gitu Kalau disana Long town Joget julung baru keluar Beli merchandise-nya ya gitu Maksudnya beli Keduanya jualan di dua Lagi udah siap gitu Jadi habis itu mungkin dia akan Oh pengen ngerti liriknya seperti apa gitu Jadi semakin Dan nanti ngulik sendiri lah Gini biasanya Tapi pertama pintu masuk untuk mereka suka itu beatnya Iya Beatnya Orang-orangnya ya Orang-orangnya Lalu ini kepala gucan-gucan Apalagi liat mas diri gitu Enjay banget nih Lu masih sabu ya Gino-gino Tau gino-gino gak Hehehe Pecipta beatnya siapa rata-rata Iya Pastinya Iya Selamanya udah ambil Ya gak selalu salah juga sih Karena beberapa laku Gitar kan jamming Jamming Karena Ritmiss yang tak dipakai itu Kadang-kadang berawal dari Dari bass Ritmissnya bass Oke aku ambil disini Atau gitar Bentakan gitar kan itu Kita bisa Gak-gak dapat polanya Gitu Itu gak selalu dari saya juga Cuman saya yang menghentikan Ya Meresponnya udah Hati-hati saya Yang kiri berapa mas Soalnya beda kan Nanti gini kayak Oh gitu ya Jadi posisi saling merespon itu Menemukan beat bersama Iya Iya Itu tadi yang kakak udah Lama banget Kumpul jadi kayak Lalu udah Oh Ceren Itu udah Langsung di Salt-salt Salt-salt gitu Dan 25 itu kan Usia yang Panjang ya Temen-temen Bisa kemudian Terus bersatu Dan kemudian Pasti akan lebih jauh Apa sih yang jadi kata? Apa ya? Pada dasarnya itu Kita seneng main musik Partner main musik Juga Cocok gitu mas Dari situ mungkin Tapi banyak band dasar Bisa bubar gitu Pada seneng musik sebenarnya Ya dari situ mereka Apa ya Ya saya suka Jawaan udah 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 Karena keluarga itu Udah Udah Tidak ada rencana nih Tidak ada rencana nih bikin band Namanya Segy Dog Nanti kita harus punya album Terus abis itu Kita harus Tidak ada kebikiran Tur luar negeri atau Dan sebagainya itu Tidak ada Jadi tidak by intensi Menjadi seperti ini Tapi by Kayaknya by accident aja ya Tapi diikuti terus tuh Kemauan alirannya Dan kemudian dihivipi Ya cuma harus ngambil keputusan mas Mau kuliah Ben-benan Ya udah ternyata Ada semua Oh ben-benan semua Tiga orang DO semua mas Aku, Yoyo, Liru Lili Lili Catuk dari kampus Ngoncorin Itu mobil dosennya Wah ini Pelakunya nih Marah-marah yang sok belar mas Tapi pilihan Pilihan kayak gitu kan Sebuah pilihan yang berat ya Dan sekarang kan Kalau dalam istilah Pada sekarang mental health Itu jadi isu yang serius ya Dan anak-anak usia Waktu itu kan pasti dua puluhan kan Apa Quarter life crisis gitu Itu memutuskan Bertiga untuk kemudian Saya DO aja deh Dan nge-ban itu Seberani itu gimana itu Karena udah dapet duang mas Dari saya gitu Percaya diri gitu Ya, ya Ya Dapet Ya Wah pegang duit Kalau belakang bayar Ini udah dapet duit kan Ya tapi Tapi duitnya kali Diputur bukan usaha Oke Seperti itu sih Kalau aku dulu mikirnya kayak gitu Keputusan itu Soalnya udah malas mikir diri Tiap hari mabuk Pagi kuliah Mals ya Berarti pendidikan kita salah ya Buat orang mikir ya Harusnya kan bersenang-senang kan Iya Kalau senang kan orang mau mikir Jadi lebih enjoy ya Siapa lagi yang kemudian memilih DU Karena Mas Bandis kan alasannya ya Uang baru Ini Ya aku juga Nggak tak terusin Pertimbangannya karena Ya Ya Kan aku Diisi ya Itu Kalau aku Lanjut kuliah Tetap ajar Nanti jatuhnya juga ke segidok Oke Kalau selesai Ibu Sama aja Itu kan Dan pas Waktu kuliah juga Lagi pas Kenceng jadwal Oke Itu tahun 2000-an Atau 1999 1999 Jadi keputusan itu Diambil karena ngerasa Toh kalaupun dilanjutkan Juga akan begini gitu Iya Kalau kuliah juga Tetap Bisa hidup juga Deal dengan orang tua Gimana masa sih Orang tua nggak begitu Ini selue-lewe Oh Ini orang tua yang Menyenangkan loh Jadi keputusan diserahkan ke Mas Iya Dan orang tua support aja Oh iya Masih mbak D.O Iya Masih gimana keputusan Untuk memilih Ben-bena ya Karena udah jalanin Benanya ya udah jalanin Terus Jadi pas Sebenernya bisa ada kuliah Yaudah Namanya ke pertamanya Ya udah jalanin Yaudah Nggak pernah nggak pikir Tau-tau surat D.O D.O Tangin Uff Ya udah Terusinan aku jadi lagi Sampai semester berapa mas? Dua Tiga Dulu gara-gara E6 ya Kayaknya rajin kuliah Tidak boleh Heaaaa Hahahaha Kalau pak D kan Akutansi Akutansi Jadi bermanfaat juga Tidak Benar lah paling nggak Tidak tahu Tidak tahu duit pasuk aja Karena ada Dapitannya seribu Oke Dari hukum Mas Yoyo Kalau ethno dia Ethno 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 musikologi Ethno musikologi Tidak apa yang Tidak terlihat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada dari lingkungan atau masa atau penggemar lah untuk keberadaan segidok sejauh ini gimana ya paling hebat mereka mas karena tanpa mereka kita bukan siapa-siapa kalau nggak ada dukungan mereka ya kita nggak bisa sebesar ini apalagi ya kalau fans kita namanya dokis ya biasa rata-rata ya ya kita kalau kita main keluar kota kita luarkan waktu setelah kita main terus ada hotel istilah sebentar mereka pasti datang ketemu hotel biasanya mereka bawa minuman mas tiap daerah tuh sih bawain minuman karena saya tidak udah identik dengan ucapkan lobe 99% cowok atau malah berhaya karena ben kan rusak karena salah hatinya seperti itu kan 99% cowok dan mabuk semua kita juga sempat liat di kayak insidenya instagram iya men itu ya itu tadi 6% men terus womennya 4% itu kekuatan atau kelemahan? kekuatan kekuatan ini kan udah identitas aja bahwa ini ben cowok ben cowok that's it malah statementnya clear ya kalau misalnya kerjasama dengan pihak-pihak lain gitu kan ini ben cowok nih ben cowok kalau brand apa yang mau pakai band ini tau nih auditsnya ini cowok nih iya nanti kasihin rap nanti kalau kalau di sisi fans tadi ya yang masih mungkin sampai sekarang rindul lah untuk ketemu dengan teman-teman manggung lagi satu setengah tahun ini dirawat dengan cara apa? kita bikin konten kita bikin konten kita bikin konten terakhir yang saya cari banget dibuat ulang lagi itu ya iya iya itu kita bikin itu terus kita bikin ulang klipnya juga video klipnya lalu disiden kita bikin terus kita bikin versi kroncongnya juga kita ngajak Andar Bore Gang buat gitu udah disitu terus ya memelihara ini sekarang ya memelihara kanal-kanal digital oke yang bisa dilakukan ini nasihat pemerintah nih perintahnya apa itu? konser di rumah hahaha ya itu sisi kita ambil nikmahnya aja ya kalau kata kan maksudnya kalau kalau jalan konser kan udah pernah kita ini sebenarnya kurang gitu loh maksudnya gitu udah posting-posting aja gitu sekarang kita memelihara itu sih kayaknya kedekatan dengan audience dengan produk-produk digital aja dihidupin coba dihidupin 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 punya tiktok ya hahaha siapa artis tiktok kita artisnya siapa ya ya sempat kemarin satu-satu baru bikin oh main tiktok ya hahaha hahaha coba bikin apa direct tiktok lumayan ya respon dari iya lumayan lumayan cuma tiktoknya karena masih baru kan jadi belum banyak kalau hahaha tapi kata dengan penggemar dengan digital kan ya ada sarananya tapi kan pasti beda banget ya iya beda banget sih ya yang jelas biasanya kita kan langsung ketemu iya setelah workshop iya istirahat benar di hotel terus biaranya kita temuin ngobrol-ngobrol ya biasanya ngobrol ini ya maksudnya pakai ini kita minta masukan itu pengen cek dokter apa-apa ya yang sempat kan kita bikin event di SOS yang spesial buat kamu itu jadinya event itu memang untuk dokis oke mereka ngirimin ini ngirimin jadi kan ada dokis cilacap dokis di sini kita suruh kirim ke Jogja terus kita bikin pameran itu dibantu temen-temen ini SOS itu ini merchandise nya mereka yang mereka buat sendiri berarti kayak pendek pendek itu mereka punya bikin satu orang eh bikin kelompoknya bikin berapa tahun kalos terus nanti kita minta satu kita pamerkan berapa-apa dan responnya bagus itu organik lagi membuat mereka bisa membuat merchandise atau ada arahan tertentu dari yang kita pamerkan itu bukan barang baru mereka tinggal dokis-dokis kita mau bikin ini nih pamerkan silahkan kirimkan merchandise kalian gitu jadi ada kaos bendera topi macam-macam ada yang menganggitkan gak ditemukan ketika mereka mengirim ada yang ngirimin mas dia tuh nonton saya gidot tahun berapa ngerekam live-nya saya gidot tapi dalam bentuk kaset oh suaranya iya audio artifak dan kita gak tahu kalau itu ternyata memang itu fans berat dan udah meninggal juga kan jadinya sangat berharga banget gitu memorabilia iya itu kita pamerikan itu si apa namanya di aswan aswan dari kudus oh orang kudus masuk surga berarti iya betul betul kembali ke tapi proses untuk menemukan mereka dan merawat ikatan dengan mereka itu karena tadi organik ya itu apa yang membuat mereka mau melawan itu semua menurut teman-teman karena kita baik-baik mas maksudnya kita masih ya kalau mau main-main sering-sering ngobrol-ngobrol pasti kita meladenin ramah-ramah sih mas ada yang kita ukur jadi pegawai dari pegawai oh iya kita kan masa peko merchandise itu pegawainya dari Doki oke ini teman-teman memposisikan sama tersebut mereka ya iya kan banyak artis atau grup besar gitu ketelah dia besar lalu dia kayak ambil jarak ini enggak enggak lah enggak ada perasaan ngobrol ngobrol sama rata yang paling membedakan paling ya kalau dipanggung iya kan enggak bisa tolongan ditanggung tapi setelah itu ya setelah itu ya sama santai aja dan energi yang sama itu ditangkap oleh fans itu ya iya kadang tapi ada beberapa yang kayak takut gitu kayak ini umumnya atuhan bisa ditempelin padahal artinya tuh buka gitu santai aja cuma luarnya aja gitu padahal kita welcome aja sebenarnya sama orang-orang selama dia enggak sih artinya posisi mereka kan menjadi energi juga buat teman-teman ini ya ketika dan kita bisa tahu apa yang mereka inginkan juga untuk next ya iya iya kita mau ngapain buat aparat kita ngumpulin juga beberapa berbaranya yang biasa koordinin mereka 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 ambil kontaknya ada grupnya ada grupnya ada grupnya terus kalau pas kita memang ada info info yang mereka untuk tahu kita kasih aja kontak ke mereka kalau ada cara dogi scan ya dua kali ya dua kali bikin dogi scan jadi memang bikin camp dogi dulu di kaliburan oke itu dari mana ada jatang oke ada yang satu perumahan di Bekasing itu perumahan bulak kapal bulak kapal terus satu perumahan itu ngoksen sama saya gitu karena dia bikin band lagu bawain lagu lagunya saya gitu oke kita pernah kunjungin ke sana baru saja bulak kapal ya iya bulak kapal kita datangin misalnya juga polisi 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 288 mas oh iya iya jadi gimana gitu kalau kita kalau kita kalau kita kesananya kan gitu kan tapi waduh santai ya iya santai tapi biasanya yang ikutin kita waktu dari dari dia SMA mas terus dia dari 288 masih masih kita ke Jakarta pasti datang iya 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 288 tapi kalau dateng ke hotel mintip peperak ya lalu ke depan nih setelah situasi kayak gini nih temen-temen punya bayangan seperti apa untuk Syegidok ke depan hmm ya gimana ya situasi ini seperti ini terus kita ya wait and see iya sejauh ini masih kayak gitu dan kesempatan ini juga kita situasi ini kita apa gunakan buat ngumpulin konten sebagainya buat ke depannya gimana karena situasi ini kan global ya iya iya jadi kita nggak 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 bisa gimana-gimana ya kita pakai juga buat evaluasi secara band secara band sebagainya sebagainya tapi kemarin perayaan ulang tahun itu kan jadi kayak kurang semarak ya suasananya seperti ini juga padahal udah disiapin dengan cukup matang itu kan 24 tahun iya 24 kemarin itu yang paling kecewa itu berangkat Jepang itu karena 2 hari sebelum kita berangkat ketika kan udah dapet semua oh udah dipegang udah dapet visa visa udah dapet terus tau-tau sponsor kamu tak berangkatin tapi nggak boleh posting gimana nggak boleh ngapain terus yang disana sama diperingatkan iya sama terus yang EO-nya Jepang ngabarin kamu udah nggak usah berangkat kalau berangkat kamu nggak bisa balik ke Indonesia malah ketahan yaudah tapi kan aku harus lobby lagi ke sponsor sebenarnya ini tidak di mana masih mau sponsor nggak yaudah tetap kita sponsor yaudah kalau gitu kita aman gitu ya kecewanya karena mungkin kecewa nggak kita juga karena kan tiga itu udah dijual di sana salah satunya itu penontonnya itu pertama kali kalau jadi pertama kali segidok main di Asia nah kita kan nggak pernah kita langsung ke Amerika Australia jadi iya itu pertama kali kami main di Asia sebenarnya momen ke Jepang itu kalau nggak ada di kalau dalam perjalanan 25 tahun kan momen kecewa itu kan nggak cuma sekali itu ya iya kalau deal dengan kecewa-kecewa itu gimana? yaudah ikhlas kan aja nangis bareng mas iya maksudnya kita nggak pernah pemenang suatu kecewaan itu terlalu lama gitu paling kita mikirnya ah besok pasti bisa iya jogetin aja iya hampirkan jelas kayaknya nggak pernah keluar dengan kamu kayaknya kalau ngomong bener wae katanya siapa? mba Pejo eh ngomongin Pejo kenapa kemarin berkolaborasi dengan mba mba cancuk itu gimana? terus gue ngomongin lagu ini ya Bion iya ee dulu kan pernah ee ketemu itu waktu ini sama Chandra Malik Chandra Malik tau bergurus Chandra ya 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 sama bos Chandra ee Siwa Tejo terus Juki nah dari situlah kita jadi kenal gitu terus ada lagu Bion itu ee gue kepikiran ini misi Ciwa Tejo lucu ya aku cari kontennya lah oke dia ketemu dan ngopo co iya manggil aku iya co iya co iya co iya co iya co iya co iya ternyata dia mau ngisi gitu loh ngisi 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 dengan sebelah kini ini terus dia bilang ke Jogja menemukan iya co iya co iya co nombor co iya co ke nah iya co 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 ikut di konser juga, konser kita release, launching album dia juga, misi ya uangnya 810 sih uangnya ya maka ngerti ngerti gue, wah, kenapa iya sama bandis ditanyain, kok ini sarungan terus nganggu cawat terus aja apa nyonya? gue nganggut kita duduk ikut, wah, jauh, sarungan terus tapi ketemu dengan Mbah Janjuk itu adalah kesamaan ide atau kesamaan perasaan masuk frekuensinya sama, jadi bisa nyambung dan dia suka lagunya? iya, percaya kita ambil ini aja iya, apa dia sebagai budayawan itu kan dia, apa, musik-musik Jawa gitu etnonya tadi iya pas sama-sama itu dalam juga iya kan kalau pas dibawain lagunya, ya gantiin aku oh gitu agak suluh ya iya suluh kayak nambang gitu iya agak unik sih emang itu Mbah Satu itu tuh saya biar saya dikompaksin iya untuk tidak mengatakan aneh tapi unik Bek masih di lagu itu juga melebur ya dimasuk itu, suaranya di suluh E itu itu pernah dilepas, kita nggak ngomong-ngomong nanti gini enggak iya, serah iya, serah iya, serah iya, gue nggak iya, serah diisi iya kalau dalam perjalanan mendarat musik ini ya karena kan ada jatuh, ada bangun terus kemarin kecewa banget mau ke Jepang gitu ya di rentang waktu untuk deal dengan itu kan tadi macem-macem ya semeleh aja lah gitu ya iya, iya itu ketemu itu gimana? ada kan orang yang berontak, ada yang nggak terima yaudah, bubar aja lah untuk sekalian punya Jogja lah Jogja ya paling punya itu seperti itu jawabannya Jogja Jogja maksudnya apa ya, kayak merelakan sesuatu ya mengikhlaskan sesuatu itu kan ya karena lingkungan kami seperti ini Jogja ya bangsa ya kecewa kecewa tapi sehari, dua hari tiga hari yaudah yaudah gitu move on, bang boleh move on ini saya catur di move on kamu nggak maksudnya di apa maksudnya di band-band ini ya ya kan kita masih di konteksnya konteksnya yang di take shot itu tiketnya nggak bisa dirim ya nggak bisa dirim itu nggak bisa dirim atau ada janji bahwa nanti kalau udah selesai akan ada panggung yang sama nggak, nggak yang Jepang Mereka kan udah mungkin tepat juga Dan kemarin di Perbanjaan Indonesia asal nambah Pengen banget Mereka soalnya suka banget Yang EO nya itu, yang mengundang itu Suka banget saya hidur Orang Jepang sih bukan orang Indonesia Kayaknya life goals nya dia harus mendatangkan saya Iya Sampai gak bisa tidur mungkin Kalo semangat di era Kan peralihan ya Temen-temen segidok itu di 90an akhir Lalu 2000an awal Itu kan peralihan milenial Milenium lah ya Apa yang semangat di era itu Yang kemudian bisa menjadi semangat juga di musik ini Semangat zaman apa di era itu Apa ya 90an akhir lah Ya itu kan ada masa represi yang sangat kuat Lalu musik ini kan musik yang kayak Melepaskan semua energi Tanpa ya agak gak terkendali juga kan Orang Jepang 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 Sebenarnya cuma tempat ekspresi itu tadi sih sebenarnya Tahu kita dulu Kita dulu berangkat dari 6 krong Terus ada 17an Menisi Cuman sesimpel itu sebenarnya Jadi Apa ya masa itu menjalani masa dari milenial ya jaman kita ini milenial ya umur kita waktu tahun itu itu berangkatnya itu seperti barang aja ini lepas ke era teknologi kita pas lagi semalam tuh waaah saham bahayanya ya let out ya udah jadi kayak kadang-kadang kalau disuruh mikir era itu semangat ya ini udah nih strengthnya kita muda ini pengennya mau kemana mau ayo kemana seperti itu jadi memang enggak 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 yang aduh mati dulu beda dengan sekarang udah punya buntut sendiri-sendiri mati dulu jadi energinya waktu itu penuh banget ya dan ikut dengan apa aja berapa ya kadang-kadang kan tawanan main tahun itu kan berapa bayarannya segini kita dulu CD2 itu 13 ada percusi-percusi jadi pengen bayarnya dipikir nih bagi berapa nih tapi berangkat tidak berangkat karena memang hanya pingin apa ya ekspresi itu silapkan energinya ya dari 13 gimana dealnya akhirnya misalnya kalau ada satu tanggung ya kan enggak bikin dihargai sebagai 13 biasanya gak dibagi mas duitnya gak dibagi jadikan barang haram ya itu juga semangat Jogja juga ada disitu disini tuh kan kayak gak harus apa-apa tuh katakanlah dihitung gitu loh situasinya lagi kayak gini bro maksudnya waktu itu kita baru aja memulai bermusik ya paling bayarannya gini ya semoga bantuin dan ya dulu juga sempat anggota sebanyak itu ya 9 orang, 13 orang kita kan dibayar 300 ribu tahun 9 ya, tahun 1967 gitu tapi ya ini eh kok yang guru ini daripada dibagi mau jadi berapa tapi senang semua ya senang semua ya tadi yang penting tuh bisa mengekspresikan ide lu kayaknya dikasih alatiu banyak aja ya anak susah jaman dulu dia tapi aku ada ide dan kegembiraan nih akhirnya kuasa kuasa ideal dan kekumpul kan pengennya hijauin kalau gak mau ganggu pikir panggung itu waktunya ditanggung kayak ya responnya orang gimana nih kalau kita bikinin kayak gini eh kemudian memutuskan gak 13 lalu cuma berenang setelah dihitung-hitung mas jadi jadi gini ya akhirnya kita juga capek juga ya akhirnya kita capek juga ya terus kan oke ada efisiensi lagi jadi dulu kan akhirnya saya gidoknya sebelum berenam itu finalnya bersembilan tiga alatiu nah terus anak-anak alatiu ini memutuskan untuk ada yang gabung sama korps apa tentara korps korps terus ada yang jadi swasta yaudah akhirnya berenang berenang bukan kemudian karena tadi yang pilihan berenang aja lah tapi karena mereka pilihan pilihan yang kita tawarkan ternyata ada yang kecewa juga kenapa aku gilu keluar ya kita bisa main ke luar negeri ya kita bisa main ke luar negeri ya kita bisa main ke luar negeri ya setelah itu terus 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 mungkin masa depannya kelihatan belum cerah mungkin begini aja ada ada alasan kayak gitu saya pesimis ini mau dibawa kemana sih pas pas albem 2 itu albem 2 itu albem 2 itu yang terlihat gitu itu lebih banyak ekspresinya yang namanya cobaan yang berat untuk ya kuat yang bikin dilema itu untuk maju terus harus pilih posisinya mereka memilih untuk keluar ya keluar karena kan lebih menjamin mas dia masuk selesai kuliah dia kerja di korp musik itu kan apalagi kalau dari sekolah musik kan dia langsung dapat pangkat yang lumayan terus ada yang mirah swasta gak wajar sih waktu itu mereka maksudnya kita juga susah banget kan standar kebutuhan setiap orang kan jadi aku kayak cantik dulu tapi teman-teman kan juga menghadapi ketidakpastian ketika memutuskan untuk stay disini iya apa yang membuat teman-teman tuh yakin meskipun gak pasti gue disini deh gue jangan disini ya apa ya seneng seneng iya kan kalau nomor satu yang di prinsip kita kayak kerja itu ya apa yang kamu bisa ingin syukur-syukur bayaran gak dibayar iya maksudnya seperti yang Raymond bilang juga tadi ya karena kesenangan terhadap musik yaudah gak terasa waktu itu jalan meskipun pada waktu itu ada titik terendah kayak gitu tetap tidak pasti yang sangat besar tapi kalau ada kesenangan iya kalau ini di calon rumah sudah terlanjur basah juga hahaha itu udah udah nyemplung ya terus nyemplung ya si san kan dan kebetulan kok nyemplungnya paling dasar terus hahaha nah naik untungnya pas pas turun kita sering masuk studio ngejem terus masa dari sini sempat kita tetap mengobati itu itu pabrik ya kita tetap pinjem pabriknya ini kakakku kakak kudar 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 untuk kerja karena gak kalau belumnya studio jadi ngembung barang kudar pabrik kudar bawa ampli sendiri bawa gitar sendiri yang penting ada tempat bisa untuk apa berisik yang penting tetangga jauh gak gitu mas ini cukup awalnya di rumahnya yoyo studio oh iya tanpa AC kudar kudar udah kebayang ya udah kebayang ya iya iya kebayang berenam pola yoyo rangkut berapa mas bertujuh masih ada seksopon oke buka dikit hahaha kalau kegedean nanti tetangga denger kan dan komplain dikit ya pasang satu lagu keluar buka pintu nanti masuk lagi satu lagu keluar buka pintu berkurang kemas berapa oms hahaha berapa oms jadi kalorinya terbakar ini kan sering jadi pertanyaan banyak orang tadi mas Heru kan menyebut bahwa ya belum menghasilkan tapi saya gembira bisa dapat dan teman-teman menem rupaan itu sampai dimana yakin ini dengan gembira kita akan menghasilkan sesuatu kok hmm itu titiknya dimana gak dipikir sih mas gak dipikir mas kayak kayak gak tau lah no future hahaha ceritanya gitu dulu ibaratnya mas masih pujangan-pujangan terus apa ya udah mulai apa keluar dari rumah terus bertanggung jawabnya iya ini di samatan gitu aja di samatan malunya ya jadi gitu gitu itu gak cukup gitu jadi karena apa ya standar standarnya dulu gak itu yang menghibur juga sebenarnya yang membatikan kejawaan besar ya iya karena standar ini aja gak sangat tinggi orang gitu enggak keinginan pokoknya dijalannya aja terus 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 menemukan menemukan tadi yang mengembirakan tidak ada efek ekonominya lah tapi dianggapnya balik lagi bonus itu dianggap sebagai bonus ya bukan tujuan ya kadang-kadang kadang-kadang kita ditayang itu apa ya kayak bayaran itu buat kita kadang perasaan oke terus lagunya keren banget kita senang dulu itu dulu itu yang terkenal ini keren banget ini kalau kita bawain di panggung ini ada kepuasaan disitu dulu kadang-kadang terus oh kok ada dulunya dong itu yang gak dikejar tapi mengikuti ya kadang seperti itu kelompong akan bisa gila gara-gara pangg lagi aja sekarang keren banget keren banget lalu kita selain musik teman-teman apa kalau mas belanis kan saya tahu lagi nonton lagi nanti keren sama gara-gara 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 ya sama kalau sekarang ya sebut batu yang kelompong bubas ini mall flan juga itu kalau sibuk itu ya sama berkebun ya itu lah maksudnya apa yang aku nukam serius nukam kayu kayu pesanan ini bisa bisa bagus lu cek nanti hasilnya oke 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 seorang yang personal di mersin dan penggisa pembayarannya hahaha kalau mas inspect aku bantuin istri bantuin roti sama kemarin keluar cipul baru oh solo bukan Yobo ya hahaha ya gitu Roti apa ini, narik nggak nih? Roti Perancis Roti Perancis Apa, croissant atau? Croissant nggak bisa Beda sih, yang KP Layar-layarnya Sinohondro Ngecek dan berarti nanti roti Tapi kadang-kadang susah Namain Masih ada warung Iya, warung Terus Walaupun ngurusin momo Yang anak kecil Itu panggilan sebagai ayah Gila-gila iya Terus ngurusin rumah Masa ingin? Suruh saya bapak rumah tangga mas Selain saya kidap Itu aja Ya kadang Buat merchandise Pespeda Mas Iwi Aku bantu istri juga Bukan hari Jadi kalau pagi Ke pasar Jadi harga-harga Di pasar itu Lebih hafal aku sama istri Serius Karena yang ke pasar aku Harga cabai turun Ya cabai Sekarang Hancur Hancur ya Oh ini bener saya Bener berarti tahu 12 ribu Ya kan Rana regone Rana regone Banyak yang Dibuang-buang Petani-petani Cabai Ya rugi tenaga kan Panen Nggak laku dijual Di petani berapa Kalau di pasar Cuman 12 Pasar 12 Di petani Rupiah 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 Roti, ini carpenter nih ya Mas Bandit sebuah kebun Emang tur ya Bagi ibu Kayak tur Bank itu kan ngajarin pengalaman banyak Sebenarnya Kita ke satu daerah Itu pengalamannya Makanannya seperti apa Orangnya seperti apa Secara psikologis orangnya Orangnya di Sumatera itu kayak gitu Buat karakternya ya Dia keadaan cerita ke kita Kalau kita Cukup jeli untuk merekam Ceritanya di atas Nah itu kan Dan selama 24 tahun kan Keliling Oh jadi gini Setelah itu kan Akhirnya idenya banyak Saya juga memberi kekayaan Warna juga sih Saya juga ada tukang kair dan tukang besi Biasa ngebungki mas Punya laboratorium Kayu tuh Di mana mas? Dekat rumah Di Bantul Perlumahan kita Iya sebelah 500an meter lah Ada Kalau ada Mas Inu sadar Mas Inu sadar Mas Inu sadar Yang anjur Fajar Oh iya Ini mau tanya Mas Bandi sih Kan juga menemukan musisi-musisi muda ya Itu Karena keinginan sendiri Atau karena ngerasa ini perlu ada regenerasi Kalau yang sama Fajar Karena suka ya? Suka dengan Fajarnya Apalagi suka sama bapaknya sih Oh iya Terus ketemu Fajar Tak selalu nyanyi Kan dia band Kalau Fajarnya Tapi kamu mau gak Kalau Solo Kalau Solo aku mau Kayak masih dicatai dong Solo ya Solo Kalau Fajar kan Solo bener kan Mas Terus dia mau Dia mau Aku bantu jadi produsernya Untuk albumnya Gitu sih Karena kesukaan juga kan Ya Ada label juga Seri dok Mas Doggy House Records Ada sih Ya Kayak Sepajar gitu Release disitu Kita merilis itu Bantu mereka Untuk mendigitalan Itu kita yang Membantu Banyak musisi-musisi baru Band-band Kesadaran itu Bagaimana mau berkontribusi Karena itu Masih besarkan oleh industri ini Cita-cita sih Mas Itu cita-cita ya Karena kita tahu lah Kalau mau melulis itu Jangan susah Oke Kita punya cita-cita Mau bikin label ya dulu Misok label impact ini Terlurus Terlurus ya Memperbundang TKI Memulis Kadang Kita terbuka untuk Apa ya Konsultasi Jalanan Maksudnya Lagi di warung misalnya Lagi kembir Mas aku mau tanya-tanya Soal ini dong NBN Atau Management Sebagainya Kita Tanya kita Itu Itu Soal semangat Indi Yang dulu dihidupi teman-teman Di Shagidok Di awal-awal 90an Dan sekarang kan Kayak muncul lagi nih Apakah itu Sikrikal karena sejarah Atau emang Masyarakatnya lagi Membutuhkan alternatif-alternatif Karena banyak perusahaan Rekaman Gluntika Faktor itu juga ya Alasannya karena Rekaman gak mau melihat kan Salah satu faktor ada indinya kan Kalau sekarang karena justru Rekaman besarnya Gluntika Iya Gluntika Karena Setelah era digital Dia kan muncul Muncul Apa ya Kayak musik-musik Indi Yang dia Gampang banget kan Kita aben aja sekarang Masuk di Spotify udah Jadi Rilis satu Karena salah satunya Kalau dulu kan Mengandalkan Jualan fisik Mas Jualan kaset Jualan CD Tapi sekarang kan udah ada lagu Makanya mereka belum tingkat Sekarang semua Dimudahkan Recording Bisa sendiri Di rumah Promosi Bisa sendiri Lewat medsos Karena seperti itu semua Dimudahkan semua Akhirnya Perusahaan rekaman Lepas Belum tingkat Mereka sendiri Menjadi Jemaah anak Siapapun bisa Dapat 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 Milih 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 Jualan fisik Jualan fisik Milih Milih Bersibat Milih Bersibat Iklan Itu cuma di televisi Belum ada yang lain, makanya sangat cepat dulu tuh, kalau udah masuk main label itu sesuatu banget beda dengan sekarang Ya fisik sekarang masih laku, tapi pada band-band tertentu, misalnya katakan band Sekidok yang punya amasa, iya gitu lah Bukan untuk mendengarkan musiknya saja kadang-kadang, atau kadang di CD-nya itu nggak dipenuhi Punya, tapi aku punya nih, ini band dari saya juga punya di sana Tapi itu tidak berlaku di band-band mainstream, atau pop mainstream itu Nggak berlaku, karena kenekatan dengan fansnya atau fansnya nggak gitu Dunia pop terus mainstream itu cepat banget Berubah Ya ada penelitian sih, apa yang rame di media sosial itu nggak akan bertahan lebih dari 2 minggu Ya temen-temen mencerah Kalau dulu kan itu bisa lama-lama, ya Maksudnya lihat dulu baik atau buruk ya Tapi temen-temen sekarang lihat kemudahan ini, buat industri ini gimana? Memudahkan semuanya ini, untuk industri ini gimana? Apakah kabar baik atau kabar buruk? Dua-duanya nih Dua-duanya Karena baiknya jelas, memperkenalkan karya kita itu lebih mudah Tapi karena informasi terlalu banyak di dalam sini, ya Jadi, orang juga nggak akan pay attention pas semuanya Jadi, banyak, besar, cuma juga orang lihatnya nggak bisa seluruhnya Akhirnya juga, setiap orang produksi seperti apa, yang lihat juga nggak ingat sebesar-besar itu juga Kecuali dia... Setel apa? Itu kan ngomongin daya tarik yang lain, ya Yang jelas negatif, untuk tarik dia di sini Padahal dia cuma menunggu ini sebenarnya Ya, apa? Seperti yang Kayak gimmicknya lah Ya, itu tuh Jadi, memang baiknya itu buruknya di situ Ini terlalu lebar, terlalu banyak Ya, lihatnya nggak bisa sembunuh Semua bisa bikin Tapi, semua nggak bisa dibiak bareng-bareng Mering-bareng juga Seperti kompetisi, ya kan Terlalu banyak Jadi, kayak kompetisi, ya kan Untuk menyiasatinya, menurut temen-temen, apa karanya? Kayak term over-road ya Semuanya daftar Tapi, nggak, semua bisa ngelihat gitu ya Nah, untuk mengikat, supaya misalnya fansnya band ini, atau Shaggy Dog ini Melihat karya di tengah over-road, itu apa kuncinya? Ya, untungnya kan Kita tuh ada untungnya ya, kalau Untung kayak udah Menancapkan cakar lebih dulu Community? Iya Karena kita dari zaman Belum ada dunia digital kan udah Start duluan gitu Itu lah Jadi, keuntungannya Mungkin di sebelah situ Jadi, nggak terlalu PR banget gitu loh Untuk Develop lagi Tinggal, ya udah Tinggal kita ikutin aja nih Di pembangunan ya Ada pembangunan ya Oh, ada Youtube? Oke, kita tinggal keluarin kayak file-file kita Lama ya-mama ya Ada Seratus sekian minitv Di live DHS Ini segera proses Ibuat Iya, ini jadi setiap minggu Terus aku kita keluarin Setelah itu responnya Lepui loh responnya Mau nyanyi begini loh Gak lah itu calon Kita yang Ya paling Kayak begini mas Jadi, kalau sekarang coba kita bayarkan Kita baru saja memulai spontan Jadi, sekarang itu Wih Susah ya Berang-berangnya Gak kebayang Oh, besok kita foto telanjang yuk Foto menariknya Kita udah mampu foto telanjang Kalau itu 2000 ya Kalau majalah nipel Jaman nipel Nipel Kita tuh kan mau dijadikan cover Terus Gimana? Telanjang Gila tuh fotonya Iya Kalau tak kanyain fotonya Waduh diharmis lah Dan selanjang Guta dari atas tadi Bikin pattern Statue piece Berantir alam Di RIP Iya Kalian sama Guta dari atas ya Bikin gumpar dan Tonning sama Guta Ternak Tonning nya melu Melu foto Oh iya Di rumah panggung Tapi bahwa kemudian Ada juga yang muncul ya Di era sekarang Yang band baru tapi Yang belum pernah melancarkan Dan punya masanya Kira-kira teman-teman Lihatnya Itu karena Faktor apa juga Ya mungkin karenanya bagus Terus Akhirnya kualitasnya Kalau kalian lihat ya Semua yang kembali terlagu sih Kalau kita mau ngomongin Benbenan Ada yang meragukan bahwa Lagi yang bagus itu akan dijual dengan sendirinya Oke Maksudnya itu lagi Oke Mario teguh nih Salam super Tapi ini semangat sih bahwa Sesuatu yang berkualitas Yang bagus Gak usah diomongin orang kan Iya Mungkin apa ini Begitu loh mas Iya Mungkin apa ini Oh karyanya yang lain Udah di cepat juga Maksudnya orang sekali Diterjur langsung penang Langsung nempel Langsung nempel Gak perlu didorong Gak perlu didorong Kalau Kalau Yang kita lihat sih lagu-lagunya Saya ingat tuh Bukan model yang Diceluarnya tuh Soal waaah Euphoria itu Tapi dia lebih kayak Nampasnya panjang Nampasnya panjang Nampasnya panjang Di pelajari dulu Di degri dulu Padahal gak pernah belajar dulu ya Membuat orang pelajari lagi Selawar 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 Namun jaga kualitas itu gimana Teman-teman Ada yang kontrol Atau saling jaga aja Atau ada satu Manager Saling Musik ya Ya saling Karena kita kan seling Dia punya apa Kita punya apa Sudah main Gini jalan Gak enak Gambitnya Kalo ganti Rocksteady Ayo coba Rocksteady Dan juga Masa-masa kan Terus Batean selesai Besok masuk lagi Main lagi kok Gak enak ya Rocksteady Kemarin enak Ganti lalu Masuk kita Jadi memang Akhirnya Pada saat Semua punya sesuatu Masuk Akhirnya sesuatu harus Ini gak enak Gak ada hard feeling Ya lebih Simple Semuanya merasa Udah mulai diulang-ulang Terus enak Terus enak Terus Udah fix ini Masuk recording Recording Nanti udah tahap kedua lagi Begitu recording Masuk satu lagi Ini kok kurang gini ya Beda lagi Ada lagi Bumbu-bumbu lain Ya kayak gitu Kalo recording kan memang Gimana caranya Dia didengarkan Kita Diteringasi banget Beda dengan yang main Kadang-kadang main dengan Sony Ya udah kita Dibet Ini udah enak ya Dasarnya udah enak Kosmetiknya pas Recording Yaitu yang Kalo Lerudan Bulan-bulan Bulan-bulan Itu dia Pemanis Itu yang Saidan itu kan Kemarin Itu Maskernya itu Kita dengarin Di studio Kita kemarin pake tent Jadi dengarin studio Dengarin di Interaktif siapa Terus dengarin di Mobil Kita baru enak Kayak riset gitu ya Iya Kayak gitu Kita pake Metode seperti itu Jadi masing-masing punya Peran untuk melihat Ini oke Atau enggak Iya Dan gak ada hak feeling Masih kan Misalnya Mas Pilih dikurangi banyak Kalau di situasi sekarang pasti rumit ya Saya kemarin ketemu juga beberapa temen yang main musik gitu ya Akhirnya mereka juga menemukan cara baru untuk survive Tidak dengan musik akhirnya Ya macem-macem Temen-temen udah beruntung sih Ke tebun Menukar Dan sebagainya Ada kecakapan di luar musik ya Yang lu kan akhirnya down betul dan punya problem ya Yang besar Ya kalau Dari manajemen kita Kita Jadinya enggak Kalau zaman dulu kan Kita tinggal Duduk Terima telepon mas Tapi sekarang kita jemput pula Kayak aku Aku kan di sekitar sama ibu yang megang manajemen Jadinya Jadinya ya Lu mau bikin apa Lu Udah bikin ini Coba masukin sponsor Ya dapat akhirnya dapat Walaupun gak di musik mas Oke Tapi bisa di hal yang lain gitu loh Seperti itu jadinya Karena kekuatan brandnya Iya Karena Ya lumayan lah sama segidok di Indonesia udah dikenal orang banyak Gak lumayan lah Gede lah Dan di orang-orang sponsor kan Lihat juga Ya makanya Ya udah Kita Enggak ngambil konsep musik tapi konsep yang lain Ya gitu Tapi merepresentasikan segidoknya Iya Tim Seru sih Saya sendiri banyak Mendapat insight sih Soal gembira Berkarya Dan gak khawatir bahwa Kegembiraan itu akan menghasilkan Tau gak Tapi kalau kita jiwanya Gila kan ya Iya sih Ya karaktornya Betulah Hampir sama Beronan Kurang lebih Ya gitu Yang berbondinya kuat juga sih Kurang lebih Di setiap hari partia Yang harus sering move on kayaknya Dikati ya gitu Aku Aku garo loh Ini mumpung disayida nih Nyanyi dikit dong Ya Ya Supaya jadi closing ini Dan Saya sambil akan memejamkan mata untuk melihat lagu itu Saya ngerjain pacar saya dulu Sok tau Jogja gara-gara Ini pengakuan loh ini Pengakuan kedua yang kau sini Yang saya pas tadi wawancara Jadi gini Mbak ya Lagunya ganti berarti memotensi Lagunya ganti berarti memotensi Secara personal menyelamatkan itu Di uji tau Jogja gak tau Kita nyanyi nih Ya dong Sayidan lah Bersama Ku coba kawan kau dengar ku punya cerita Tempat biasa aku berbagi rasa Suka ruka tinggi bersama Di Gang Gelap dibalik ramainya Jogja Mari sini berkumpul kawan Dansa, dansa sambil tertawa Bila kau datang dari selatan Langsung saja menuju gondok manan Lewat kanan sebelum perempatan Teman-teman yang menunggu di Saidan Di Saidan, di jalanan Akan sekali lagi kelas mukaman Di Saidan, di jalanan Tuakan air kedamaian Air kedamaian yang membuat kita damai Perlumpakan persoalan Perjamuan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!